hai oke semuanya kembali lagi di rich basketball gaming video kali ini kita akan membahas si Neko ya Neko PG dan ini emang udah mau habis waktunya gitu dan setelah reviewnya tapi nggak papa ya setelah ini pasti akan hilang dan lama gitu aku aku kevin aja PF belum keluar gitu jadi mendingan di review terlebih dahulu Oke Neko ini PG kita lihat replaynya dulu ya apa ya trailernya dulu seperti ini dia oke bisa shoot and passing passing jualan jauh ya seperti bagi itu masih kege biasa selebrasinya oke gitu itu aja gitu pinpoint pas disini pinpoint skill peta pinpoint seperti pada di PG PG ya pinpoint pinpoint pas disini tidak terlalu spesial Oke kita masuk ke bagian yang cukup oke lah ya di sini karena skill PG itu juga ada pinpoint si beberapa PG di sini shoot pass juga sama kurang lebih cutin dan langsung passing gitu ya nah nah yang spesial itu ada dua yang satu quicksteel dan juga proactive intercept yang pertama itu quicksteel tapi di sini kenapa reviewnya jadi quick fill-in gitu kan kan kocak gitu ya jadi dia kita baca aja ya di sini ketika dia ke trigger 30% ke triggernya Hai itu untuk level satunya increase stealing speed and increase the sukses of rate of stealing by 10% jadi skillnya semakin cepat dan juga bisa menambah terjadinya bola itu ke steel 10% gitu ya next kalau yang level 2 nya itu 5% eh 5% terus yang ke red nya 5% lagi terus level 3 5% suksesnya 5% nah kalau skill yang kayak gini itu agak-agak gimana ya kalau menurut kalian gimana saya tuh sempat tanya si GM ya cuman ternyata tombol support yang hilang setelah kejadian game nya ditarik-tarik semua itu kemarin nah jadi nggak bisa dibaca gitu disini dia trigger 30% ketika steal itu level pertama nah ketika kalau secara logika ya ketika dia level 1 nya udah 30% berarti sisa level 2 dan 3 nya akan men-support level 1 nya gitu ya jadi akan nambah 5% total ketika level 3 menjadi 40% gitu ya kita anggap gitu karena awalnya udah 30% gitu dan rate of stealing nya nambah jadi berapa persen tuh 5 tambah 5 ya jadi 20% seperti itu untuk bagian quick stealing lumayan loh tinggi loh Oke yang kedua itu proactive intercept nah ini nih ini kayak ada di ini juga kasih di Justin cuman dia ini dia jadi busnya gitu kalau Justin kan bukannya Vendribble yang jadi busnya seperti ini dia bisa men-intercept sama kurang lebih tuh langsung ditangkap seperti itu kita akan melihat bagian overall review nya dia lebih ke arah agility terus iya agility paling tinggi yang yang kedua itu playmaking yang ketiga itu perimeter scoring alias shoot terluar buktinya dia tripoin shotnya 55 ya lebih tinggi Nana sebenarnya cuman ya mungkin dia bisa support juga gitu ya untuk as-as tribut dia ada empat untuk midshot nya speednya juga empat close shot nya juga tiga jadi enggak ada yang enam ya lumayan lah tapi kenapa banyak mencari ini apakah karena dia seperti Neko Neko Jepang gitu kurang tahu gitu untuk speednya 69 Oh cocok nih mantap Oke jadi itu aja sebenarnya dari Neko ini ya tapi kita akan lihat gameplaynya ya dipraktekin karena dia ini cocok banget distil gitu ada kita lihat apa yang still-nya saya lupa lihatnya 66 lumayan tinggi ya lumayan tinggi loh untuk speed 69 tuh lumayan kencang still-nya 66 lumayan 63 juga untuk pasnya yang paling tinggi berarti adalah speed yang kedua adalah still oke kita kalian gameplay dari si Neko ini let's go oke sekarang kita sebenarnya di dalam gameplaynya si Neko ini kita akan lihat gimana aksi si Neko ini teman-teman ya kita akan lihat aksi Neko apakah segera segahar itu gitu ini saya yakin sih yang main ini belum penuh skillnya jadi ya ini anggap aja cuman sekitar 20 persen ayah enggak deh ya 35 persennya lah ya kita anggap kita coba lihat dulu apakah emang udah full atau belum awal-awal gini kalau udah full hebat banget gitu ya oke pertama langsung sudah pas jadi sepertinya emang dia perimeternya itu layak dikasih juara duanya karena mungkin dia emang bisa diantalkan gitu ya tadi dia masuk loh tripoinnya jadi perimeter sesuai dengan ability-nya emang oke gitu Hai yang saya tunggu sih bagian momentum still-stillnya ya Hai nih Marcusnya Hai karena dia emang kerennya di-still sih guys nah itu dia proaktif skillnya kita coba lihat ulang ya guys momentumnya ketika proaktif skillnya luar taruh bukan yang ini nomor enam suri suri nomor enam ya nomor enam nah langsung diambil langsung syuting tuh dapet lagi ya proaktifnya lumayan berbahaya loh dari lihat dari gameplaynya lumayan dan berbahaya guys proaktifnya ini asli asal momennya pas tuh berbahaya gitu ya quicksteel belum keluar ya kita belum lihat ada quicksteel disini belum keluar enggak keterigal guys kalau menurut saya sih kayaknya quicksteel itu aktifnya ketika kayak apa ya kayak quickshot mungkin pas orang ada passing langsung ditekan itu jadi quicksteel ini hanya perkiraan saya saja ya nggak tahu bentar atau tidaknya disini oke ini dia ini recordnya mainnya ini mereka 3x3 ayo bukan 3x3 bukan ladder ya jadi enggak terlalu keras gitu dan posisinya juga Opennya juga lumayan lah enggak terlalu dipres mati-matian kita lihat aku sesuiting boleh-boleh temen-temen asli syutingnya boleh-boleh jangan diremehkan enggak sih tuh syutingnya bolehlah nih karakter okelah Hai cuman kalau untuk ngegaca abisin untuk dapatin ini lumayan nesek gitu ya mahal soalnya gaca itu ini anak-anak klub nge-infit-infit metas aja ntar lagi rekode guys si abang ini info-info terus oke oke begitu aja teman-teman kan untuk videonya si Neko ya 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 Niko 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 Oke itu aja Neko overall bolehlah untuk-untuk apa ini akan menjadi menjengkelkan ketika skill 2 ini tuh keluar terus gitu untuk shooting perimeter sesuai dengan juara duanya tapi untuk bagian asisnya asiatributnya itu kayak kurang-kurang aja gitu ya middle-shoot tambah 4 speed tambah 4 near-shoot tambah 3 atau close shootnya gitu agak-agak kurang gitu oke segitu aja untuk Neko ini adalah penilaian pribadi saya jadi mungkin ada pendapat yang berbeda-beda overallnya karakter Oke lah untuk costumnya juga bagus gitu dan ya segitu aja untuk video kali ini Terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya good luck heaven dan good game well play sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye